Informasi selanjutnya, Dayang Aziz ditetapkan sebagai tersangka muncikari oleh Polda Metro Jaya. Pemilik sejumlah kafe di kawasan Kalijodo ini akan diperiksa Rabu Mendatang. Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Abdul Aziz, atau biasa dikenal sebagai Dayang Aziz, sebagai tersangka muncikari yang menyediakan tempat dan transaksi prostitusi. Setelah penetapan tersebut, ia akan segera diperiksa oleh Polda Metro Jaya Rabu Mendatang. Kini polisi telah memeriksa sembilan saksi dalam kasus tersebut. Tiga di antaranya perempuan yang dipekerjakan di kafe milik Dayang Aziz. Selain itu, Danek Naku juga telah diamankan polisi atas laporan seorang PSK berinisial N yang mengaku diintimidasi. Syafrizal Irawan melaporkan untuk Nek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.